Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mengunjungi Pantai Payangan yang menjadi lokasi tragedi ritual maut yang menewaskan 11 anggota padepokan Tunggal Jati Nusantara. Pada kunjungan tersebut, Gubernur Hovifa disambut hujan deras disertai angin kencang. Ia memantau titik di mana para anggota padepokan tersebut hanyut terseret ombak. Selain itu, ia juga menanyakan kepada juru kunci dan warga sekitar pantai yang mengetahui awal mula kejadian naas tersebut. Menurutnya, sejak satu bulan yang lalu, BMKG telah memberikan peringatan bahwa lokasi tersebut merupakan titik rawan. Oleh karenanya, memang diperlukan proteksi yang bisa dijadikan referensi bersama. Ia menyampaikan bahwa adanya kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi Bupati Jember, juga Bupati di daerah lain, untuk mengeluarkan surat edaran kepada warga, agar tidak berada pada area tertentu yang membahayakan. Terima kasih telah menonton!